Pembangunan sekolah dasar negeri 026 penajam dimulai sejak bulan Mei tahun 2023. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Andi Sikeru, pembangunan menyisakan tahapan finishing dan pembersihan sisa-sisa material. Tindak lanjutnya, jadi sementara dokumen, karena kan cepat aja kalau penyelesaiannya itu, karena tinggal finishing-finishing aja lagi. Misalnya untuk terkait dengan ruang-ruang kelasnya, kemudian juga WC-nya, toiletnya itu tidak terlalu berat. Sehingga saya berharap bahwa di akhir bulan nanti itu sudah bisa digunakan oleh siswa, yang termasuk gurunya, yang termasuk kesalahan-kesalahan pemasangan, yang itu ada ruangan itu yang di dalam juga pemasangan AC-nya, pembuangannya di dalam juga. Ini kan aneh, jadi disamping mengeluarkan untuk pendinginnya, disitu juga membuat pendinginannya panas. Jadi itu alasannya bahwa terlalu panjang, apa namanya itu, mesti jalurnya, pipanya itu urusannya kontrak, sudah dianggarkan semua. Sehingga insya Allah itu semua sudah kita benahi, kemudian juga listrik-listriknya apa segala, kita akan benahi. Nah hanya memang untuk kegiatan yang sifatnya yang sudah terbayar di pembayaran, misalnya mebelernya, wah itu kita tidak bayar lagi, kita tidak lanjut lagi. Karena itu sudah terbayar. Dan Andi Singkiaru mengaku optimis gedung baru SDN 026 penajam bisa digunakan mulai akhir tahun 2024.